Pemirsa Perumda Air Minum Tirtara Harja Kabupaten Bandung saat ini tengah melakukan pengerjaan pemasangan pipa jaringan distribusi utama di beberapa titik. Target pipanisasi ini akan selesai dalam waktu 3 bulan ke depan dan pekerjaan pipanisasi ini untuk meningkatkan pelayanan bagi pelanggan. Tahap awal pengerjaan pemasangan pipa jaringan distribusi utama yakni meliputi wilayah Jalan Al-Fatu hingga Warung Lobak dengan pipa berdiameter 400 mm dan panjang galian 2.680 m dengan target pengerjaan 3 bulan ke depan. Sementara untuk jumlah pemasangan baru dari awal Januari 2020 hingga bulan Februari sebanyak 102.000 sambungan rumah dengan target hingga bulan Desember sebanyak 105.000 sambungan rumah. Pengerjaan pipanisasi ini juga telah mengantongi izin dari Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, serta izin dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Bandung. Ini sedang berjalan adalah pemasangan jaringan distribusi utama dengan diameter 400 mm. Itu semuanya adalah untuk pengerjaan penyambungan distribusi bagi pelanggan. Itu sampai kapan selesai karirnya? Kalau dilihat dari proses izinnya itu diperkirakannya 365 hari, namun kami juga ada tahapan-tahapannya, tahapan awal itu mudah-mudahan di bulan Mei ini tahun 2020 selesai. Area pelayanan wilayah utara 27.412 sambungan rumah, wilayah selatan 33.169, dan timur 41.962 sambungan rumah. Kabupaten Bandung menjadi daerah pelayanan terbanyak di Perumda Air Minum Tirtara Harja. Penambahan pipa sambungan baru ini sebagai upaya Perumda Air Minum Tirtara Harja, agar kedepannya memudahkan pemasangan sambungan rumah baru, agar jumlah pelanggan bertambah sesuai target.